Apakah kamu sering merasa lelah, bahkan jadi tidak bersemangat untuk melakukan apapun di hari libur? Kemungkinan ini terjadi karena tubuh kamu mengalami kelelahan dan kekurangan energi. Meski rasa lelah bisa meredah setelah kamu istirahat, nyatanya kondisi ini bisa memicu berbagai dampak negatif. Misalnya, mudah stres, kesulitan dalam mengatur jadwal sehari-hari, penurunan produktivitas, hingga penurunan kualitas hidup seseorang. Untuk itu penting bagi kamu mengetahui beberapa alasan yang menyebabkan tubuh sering lelah dan cara mengatasinya. Kondisi tubuh sering merasa lelah mungkin hal yang sangat umum terjadi, tetapi kamu tak boleh membiarkannya begitu saja. Sebab pada beberapa kondisi, kelelahan bisa jadi tanda adanya penyakit serius seperti anemia, diabetes, gagal jantung, hingga gangguan mental. Namun selain itu ada sejumlah alasan mengapa tubuh sering lelah, yang biasanya dikaitkan dengan gaya hidup yang kurang sehat. Satu, kurang tidur. Orang dewasa rata-rata membutuhkan sekitar 8 jam tidur per malam. Jika ini tidak terpenuhi, maka kamu beresiko mengalami kelelahan. Seseorang mungkin saja memiliki hutang tidur yang menumpuk dan membutuhkan waktu tidur extra untuk membayarnya. Biasanya, kondisi ini kerap terjadi lantaran seseorang mengalami stres atau memiliki banyak kesibukan. Jika kamu mengalaminya, segeralah berkonsultasi ke dokter. Dokter mungkin akan membantu kamu untuk mengatasi stres dan meresepkan sejumlah obat untuk membantu kesulitan tidur. Dua, terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat olahan justru bisa menyebabkan tubuh terasa lelah sepanjang hari. Ketika gula dan karbohidrat olahan dikonsumsi, maka tubuh beresiko mengalami kenaikan gula darah dengan cepat. Tonjakan gula darah dan penurunan setelahnya membuat tubuh merasa lelah. Untuk menjaga tingkat energi tetap stabil, kamu perlu mengganti gula dan karbohidrat olahan dengan makanan utuh yang kaya serat. Kamu bisa mendapatkan sumber serat dari sayur, buah, dan kacang-kacangan. Apabila kamu kerap merasa lelah, cobalah untuk mengkonsumsi sejumlah suplemen. Suplemen umumnya mengandung vitamin dan mineral yang bisa bantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tiga, tidak aktif cara fisik. Tubuh yang tidak aktif atau malas bergerak bisa menjadi penyebab rendahnya energi. Padahal faktanya, aktif secara fisik misalnya dengan berolahraga dapat mengurangi kelelahan. Dapat positif yang satu ini bisa dirasakan terutama pada orang yang mengidap sindrom kelelahan kronis. Penelitian juga menunjukkan bahwa berolahraga dapat mengurangi kelelahan pada orang yang sehat dan pengidap penyakit kanker. Untuk meningkatkan energi, ubah kebiasaan mager dengan gaya hidup yang lebih aktif. Misalnya, memilih naik tangga daripada naik lift atau memilih berjalan kaki daripada membawa kendaraan saat menempuh jarak dekat. Empat, alergi makanan. Sensitivitas atau intoleransi makanan biasanya menyebabkan gejela seperti ruang, masalah percernaan, pilek, atau sakit kepala. Namun, tajaran kondisi ini juga memicu terjadinya kelelahan pada tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang sensitif terhadap makanan berisiko tinggi mengalami kelelahan. Intoleransi makanan yang umum terjadi disebabkan oleh kandungan gluten, susu, telur, kedelai, serta jagung. Bila kamu sering merasa lelah dan tak kunjung membaik, segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Bila kamu sering merasa lelah dan tak kunjung membaik, segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terima kasih telah menonton!